Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 ini mengaku itu ngarangnya ngarang itu terus kemudian saya hanya ngereka-ngereka sendiri pokoknya tak doangnya tak sebulnya kok baru pulang saya akan tanya itu doanya doa gimana Mbak ini dia katanya terus terang saya itu pokoknya apalai doa saya itu kan cuma itu doanya itu cuma Allahumma bariklana fima rozakotana wakina ada banar tak gitu itu doa Allahumma bariklana itu disuukin dengan setan itu atau jin yang masuk itu bisa pulang saya hanya berpikir atau mungkin nganu neknya Mbak Mie itu kan doa makan setelah pengetahuan saya apa mereguna setannya ya berpikir atau jinnya itu berpikir wah ini harus hati-hati nih dengan wanita Mbak Mie soalnya dongannya makan nih dia khawatir kalau dia dimakan sehingga pedih baliknya Mbak Mie Mbak Mie jawab sebab menurut Mbah Ralu itu bongso kajiman atau bongso lembut bongso setan itu bisa dimediakan yang pertama itu bisa lewat kuda lumpingnya itu jadi kuda lumpingnya itu dimandikan dengan dongah-dongah tentu gopong kemenyan bisa dengan harungan itu gopong kemenyan juga bisa dengan ikat diopong kemenyan lakung nanti lumpuhnya disitu nah ketika nanti mulai dikomando keluar bisa melu meriahkan ya baru mereka-mereka para setan-setan tuh keluar dan mencari partner partner merasuk nah tidak semua orang bisa ada kesurupan sebab menurut pengakuan saya pernah ketemu itu di gandulan itu ketemu kibis semua yang masuk kibis semua itu danyangi katanya danyang yang merasukkan jagungan sama saya sambil makan nganu itu mau sebab yang merasukkan juga jenis jenis lain cuma saya berpikir itu sing makan mau 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 panas itu itu berapa nantinya Nekwismari atau kibis maunya ini keluar dari periraganya orang itu orang melentong gak baik latih saya tidak tahu itu tidak urusan sebab menurut Keni itu juga ketika kesurupan dan makan lezat itu apa gelas sama neon itu seminggu tidak berani makan jangan empis soalnya masih godres perih di bibir dan digusi-gusi nyelempit kaca-kacanya itu sehingga seminggu setelah kesurupan dia tidak berani makan jangan pedas Nah itu artinya kan pada saat terjadi fenomena yang seperti itu itu kan memang tidak sadar juga raganya dia hilang pernah saya tanya pada temen yang kesurupan kalau jenis pada situasi seperti itu itu perasaannya gimana yang dirasakan dalam pikiran dan sebagainya dia hanya mengatakan kayaknya itu yuk koyong impi kayak tadi koyo sendok nonton jarang kepang itu di atas itu kalau mah dujur di atas cili-cili kelihatannya kecil-kecil suara musik itu merdunya luar biasa tapi saya sendiri kerasan itu malah melunonton gitu jadi agak-agak pak pikirannya kacau nih tapi kemudian eh saya mulai memahami dan mengerti sehingga ketika ada yang kesurupan saya pernah coba saya pernah nyoba cara membangun mengembalikan jenitum walaupun aku tukang syuting ikon setan sing kakeyan setan yang merdua atau kakeyan jin yang merdua saya ikut bantulah saya coba tak jai salaman terus kemudian eh saya suruh untuk pulang saya ambil kemudian saya bisikkan di telinga pulang ya dia jawab ya terus saya berdoa berdoanya eh sederhana ngarang ya aku kan aku doa ini ngarang juga niat inksun balik izin peri perayangan balik kesan dikusti Allah terus saya doa pulang ya dia manduk langsung saya sebul nganunin bun bunani terus pulang ya tapi sebelum itu saya rodo rodo ganasidik kelihatan sebab kadang-kadang saya melakukan doanya begini ya Allah kembalikan jenit peri perayangan ini ke asalnya pulang karena engkau pulang karena engkau tersabis ikan nangun telinga nih dianggur rapu ya li tak duduk dah sih kalau kamu tidak segera kembali ke alam kamu kamu saya pukul nanti kepalanya ya dia mantut dan ketika saya sebul hidungnya kupingnya atau bun bunan langsung pulis pulang kok bisa aku gitu tetapi saya juga nyadari saya bisa seperti itu itu mungkin jenis jenjin kecil ya jenjin enteng gitu bukan jenjin yang berat terus kemudian saya ditanya sama Mbak Ranu gue kok bisa balik ke orang kesurupan ngilmu sekundi ngarang Mbak jambil Pak Barangu sama Pak Jono juga sesama penimbul itu duduk adungannya biaya tak kerumung saya sampaikan pada Mbak Rung saya cuma begini mbak niat ingsun mbak lekit jin beri perayangan dari kersanik usia Allah ya tak bisik negeri berbalik tak duduk dasmu terus-terus kemudian tak sebul dia pulang kata Mbak Ranu dan dibenarkan oleh yang lain kamu sudah betul caranya nih murah semangat gue bahasa tak duduk dasmu cukup Bismillahirrohmanirrohim niat ingsun balik aki jin peri perayangan balik kersanik usia Allah titik kurasa menganggap duduk dasmu barangku hehehe hehehe tapi nyatanya bisa baliknya neng neng sing jili udah diba-tiba tapi nyatanya bisa balik ya 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 ya